Halo Selamat sore guys Welcome back to Kandang Kelomang Gonrong Kali ini Gue akan ngasih tau Berapa Tips untuk packing Kelomang Untuk pengiriman reguler Someday ataupun Instant Yang pokoknya aman Ini disini ada kardus yang udah Dilobangin ya Palkun sebagian aja Tapi si kelomang ini kan Dia kuat sampai 5 hari pun di perjalanan Nah ini ada Kelomangnya yang udah kita packing Pake Mika atau bekas Kayak ini ya Gelas plastik Yang biasanya buat Ini Teh solo Popes juga bisa Di dalamnya ini Pake serabut kelapa Ya Yang dibasahin Ataupun yang udah direndam Jadi biar adem Sebelumnya Sarannya sih malah ini Sebelum berangkat ini Kita sortir dahulu Kelomangnya yang siap Kelomangnya yang siap untuk berangkat Dipilih yang Sehat Pelicah Terus Gesit Gak sakit Gak sakit Dan juga paling gak Dia gak Ini ya Gak Apa namanya Gak Diam diri di rumahnya ya Jadi otomatis gesit semua ya teman-teman Lihat ya Ini pengiriman Ini pengiriman Untuk kirim dekat ya Ini gak jauh Ini di daerah Pondok Aren Tangerang Ini perkiraan Mungkin besok juga udah sampai Maka jasa kirimnya SPX Bisa juga JNT Bisa Lalu Tiki lebih aman Malah lebih cepat Tiki Untuk pake Paket Jasa kirim OLS ya Seperti ini aja Dan ini berhubung Tadi kan Di paket itu Di toko Ada bonus pakan ya Ini ada pakan merah Ini pakan merah Dijamin Gak berbau ya Oke Semuanya udah di dalam ya Tinggal kita bungkus aja Lalu kita lakban Terus tinggal tulis resinya aja Oke Pintur Oke udah selesai ya teman-teman Tadi gak ada yang megangin terus lagi gak ada buat ini nih apa gantungan di hp nya nih Oke begini aja teman-teman ya Alhamdulillah hari ini ada 5 orderan yang masuk ya 5 orderan yang masuk oke Terima kasih dan selalu ikuti kandang kelomang gondrong ya Oke itu aja terima kasih Assalamualaikum Wr Wb